Apa yang kita citainya sudah besar mau jadi alien Hello my friend, welcome back again to my channel ya guys ya Seperti biasa di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency secara free ataupun gratis kepada teman-temanku sekalian ya guys ya Dan untuk video kali ini gue bakalan share script thermux lagi ataupun lebih tepatnya gue bakalan share tutorial lagi kepada teman-temanku sekalian ya guys ya Untuk bahan-bahannya semua itu kalian download di deskripsi ataupun di pin komentar tapi itu memakai namanya password ya Keuntungannya gue buat password itu pertama kalian supaya bisa menyimak ya dan mengikuti tutorialnya buat kalian yang belum paham Dan kedua gue juga punya tujuan kedepannya kenapa gue buat password ya Tetapi gue minta maaf terlebih dahulu kalau misalnya nanti ada penjelasan gue yang kurang jelas ya Jadi gue minta kalian maklumlah ya pada gue ya Soalnya kalian juga udah pada tau kan kalau misalnya gue kalau ngomong dalam tutorial itu kadang blebetan ya Dan disarankan buat kalian ya kalau misalnya suara gue kagak jelas pakai earphone ataupun headset ya guys ya Dan jangan lupa kita sediakan dulu mentahan ya Yang pertama itu mentahan yang kedua itu ngudut ataupun cemilan ya Tapi kalian itu yang lagi puasa itu disarankan waktu udah berbuka ataupun lagi sahur ya guys ya Oke disini gue udah punya udut dan copy ya Alright Semua sudah dimulai saatnya kita bakal review website apa yang pengen gue kasih tutorialnya ya Ya nama websitenya itu adalah up to coin ya Website ataupun script yang kemarin udah gue share ya Up to coin yang ini coy ya Tapi ini gue buat versi simpelnya aja guys ya Supaya tidak terlalu makan durasi ya Supaya tidak sampai 10 minggu coy gue ngasih tutorialnya coy ya Jadi gue udah sediain mentahannya Gue kasih tunjuk dulu lah mentahannya ya Nah ini adalah mentahannya dan gue sudah kasih tadi itu penjelasan-penjelasannya Disini diubah bla 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 Pokoknya udah gue input-input lah semuanya Karena gue juga enggak Kalau misalnya gue buat dari nol itu enaknya itu Kalau misalnya membuat script itu live streaming coy ya Biar lebih enak Kalau misalnya kayak gini ini pertama makan tempat penyimpanan Kuota dan lain-lain coy Oke seperti biasa Disini gue bakalan kasih contoh itu Mengambil bagian TRX atau DOGE ya Karena gue sukanya DOGE atau TRX Digibyte gue tidak terlalu mendalami coy ya Dan kalian harus ke auto faucet terlebih dahulu Oke Nah ini adalah tampilannya ya Kembali kita ke scriptnya ya coy Kalian download ya scriptnya Gue buat di bahan mentahan ini ya Bahan mentahan Dan up to coin dan bot.php Gue kasih dulu info sedikit ya Sambil kita nanti menjalankan capture-nya coy ya Disini Gue sudah kasih penjelasan ya Disini ada Tentunya ini fungsi banner Atau sering kalian lihat Di script script lain Ataupun mentahan-mentahan gue itu ada Band Tutup kurung Titik koma ya Dan yang Yang diambil itu adalah ini coy ya Oke lanjut ke bawahnya Disini juga gue kasih keterangan Masukkan inklutan buat nyimpan datanya Bisa juga gak dibuat Gak dibuat juga bebas Soalnya ini cuma bahan belajar doang Dan simple-simple dimengertos ya Karena disini Gue Buat tidak pakai inklutan doang ya Soalnya kita bakalan Klik Bukan klaim Kita bakalan capture URL klaimnya coy nantinya ya Oke dan disini ada Seperti biasa data header Dan disini juga ada function Disini diubah Baru yang URL itu yang ingin di capture klaimnya ya Yaitu URL nantinya kita ambil ya coy Dan disini kembali Ataupun return Kembali data klaimnya Post apa gate Post atau gate itu Yang ini Ini adalah fungsi gate Dan ini adalah fungsi post ya guys ya Kalian bisa lihat perbedaannya Cek sendiri memang Cekidot ya Anjay ya Sambil ngelawak lah Sedikit-sedikit Walaupun garing Anjay ya Dan Ini tadi ya Sampai sini ya Post apa gate Dan ini URL Dan header URL itu Yang ini Ya Semoga kalian mengertos ya Mengertos ya Dan untuk header itu Ini Function header Coy Oke Header itu Ada isinya Global user agent Bla 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 Dan bla 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 Kalian mengerti lah ya Ada isi itu hostnya Dan di host ini Kan gua buat ini Search in hatch Dpk naribos Soalnya setiap website itu Hostnya berbeda-beda Nanti kalau misalnya Yang kita Buat script itu adalah Up to coin Jangan kalian isi nanti hostnya itu Bithoop.win ya Berbeda coy ya Karena Kalau gak disini juga Itu sangat Sangat apa ya Membuat scriptnya gagal lah ya Lanjut disini Seperti biasa Function timernya Itu waktunya Detik-detiknya itu coy Oke Dan disini Gua buat tadi coy ya Data menu ini Gua gak ubah Soalnya ribet Ngulanginnya Memang Dan memakan durasi juga Ya itu betul sih kan Karena lebih enak itu Kalau membuat dari nol itu Live streaming coy ya Seperti yang gua bilang tadi coy Dan disini gua buat Pokoknya disini gua racik Sedikit-sedikit aja lah ya Supaya kita pada paham Dan ngerti ya Dan disini ada Bebas mau apa anda Nanti gua jelasin ya Mungkin Di scriptnya ini Waktu kalian download Dan kalian tidak nyimak Kalian pasti bingung Ini apaan coy Bebas mau apa anda Ini apaan coy Isi di kotak Split Kotaknya yang mana Makanya gua saranin Kalian nyimak coy ya Nah dan disini Your menu Go to your menu Your menu itu yang mana bang Nanti coy ya Nanti oke Jadi kita bakalan capture Terlebih dahulu Untuk data websitenya ya Memang Oke lanjut Kita pakai namanya HTTP Canary Oke Buka HTTP Canary Kalian ya Dan jangan lupa Ngudut ya coy Atau ngemil Atau ngopi ya Supaya enjoy ya Dan kalian buka Websitenya Kalian refresh Sampai datanya Ketangkap ya Oke Dan disini Agah Gua pakai Wifi coy ya Ngelek Ngelek Jadi gua Nggak tau ya guys Ini Nyampai Videonya ini Sesuai Gua Waktu Nge-record Apa besoknya ya Soalnya Dari segi sinyal juga Gua Lumayan Ada Sangsi-sangsi Coy Oke disini Sudah ketangkap ya Sudah ke capture Yang Yang ini Jadi kita Filter terlebih dahulu Supaya tidak Kewalahan melihat Iklan-iklan yang lain Coy ya Oke setelah itu Kita pilih Coinman yang ingin kita claim Disini gua bakalan claim TRX aja Gua ambil dulu Untuk Wallet TRX Ya guys Dari voucher pay Oke Deposit Deposit Memang Aduh Kan ini sinyal Ini Anjaya Aduh Aduh Deposit Oke Sudah Dan TRX Where are you Oke ini ya Copy Oke Tempel Dan start claiming Ya Oke disini Udah ada Verify Live-nya ya Fp Verify Verify .php Ya Oke Isi dulu Capca Sorling Sorling Ya Guys Ya Dan gua Minta maaf Kalau misalnya Ada kebisingan Diluar dari Suara gua Ya Soalnya gua Recordnya ini Sore Coy Jadi gua Kagak tahu Nyampainya ke kalian Itu pagi Atau malam Ya Jadi Maklum Karena Ini Gua Recordnya Sore Dan Seperti biasa Menunggu ya Kurang lebih 10 tahunan Please wait 10 years Yes Ten years Ya Apalah Oke 9 tahun Lagi 7 tahun Lagi 6 tahun 5 tahun 4 tahun 3 tahun 2 tahun 1 tahun Lagi Oke Skip it Ya Dan About Blank Kita kembali Sekali Dan Skip it Lagi Oke Dan Ini Yang bakalan Kita ambil Nanti Oke Disini Kan Sudah Masuk Nih 957 Satoshi Wasent To your Account Faucet Pay Oke Kita bisa Keluar Dulu Kita Matikan Dulu Ya Http Kanarinya Kita Cek Dulu Ya Keposet Apakah Masuk Betulan Apa Enggak Ya 957 957 957 Oke Masuk Ya Guys Ya Dan Ini Hasil Referral Ya Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Memakai Referral Gue Sangat Bersyukur Lah Oke Nah Disini Sudah Masuk Ya Dan Kita Bisa Cek Di Request Itu Text Kosong Ya Karena Yang Bakalan Kita Ambil Itu Ataupun Kita Salin Itu Url Doang Coy Ya Dan Tadi Itu Udah Ada Cooldown 5 Menit Ya Coy Oke Lanjut Kita Bakalan Kembali Ke Script Ini Jangan Di Hap Aduh Apa Tadi Ketekan Ya Oke Ini Jangan Dihapus Jangan Dihapus Untuk Http Kanarinya Jangan Dihapus Tapi Kalau Untuk Browsernya Bisalah Dihapus Ataupun Ininya Website Yang Automatis Klaim Jadi Cooldown Lagi Itu Waktunya Kita Hapus Aje Nih Oke Browsernya Juga Kita Buang Ketong Sampah Kalau Bisa Ini Apalagi Buang Dulu Biar Ringan Penyimpanan Coy Lanjut Kita Bakalan Dari Atas Dari Atas Itu Dari Data Header Kaga Itu Kaga Ada Diubah Coy Dari Sini Cok Oke Disini Diubah Dibilang Dibilang Disini Diubah Oke Tunggu Dulu Guys Gue Bakalan Simpan Dulu Ininya Coy Supaya Bisa Langsung Gue Compress Dulu Untuk Kalian Oke Dan Disini Tadi Kita Bakalan Ubah Untuk Fungsi Yang Ini Di bawah Header Disini Kita Ubah Ini Suka Hati Sesuai Dengan Keinginan Kalian Tadi Kita Pengen Ngambil TRX Kita Buat Aja Funksinya Funksion Tron Oke Dan URL Itu Ini Kita Awali Dengan Tanda Petik 2 Petik 2 Lagi Dan Di Tengah Petik 2 Ini Kita Paste Alamat Yang Ini Kita Paste Oke Guys Dan Kalian Tempel Ataupun Paste Dan Setelah Itu Yang Ini Return Return Itu Kita Hapus Mulai Dari Tutup Kurung Yang Belakang Apa Get Kita Hapus Sampai Buka Kurung Oke Disini Kita Buat Return Return Itu Tadi Antara Post Dan Get Kita Cek Ke Http Kanarinya Dan Disini Dia Menggunakan Metode Get Jadi Kita Buat Dia Get 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 Jangan Kalian Ubah Jadi Post Coy Nanti Sembrah Hutan Itu Script Get Oh Iya Gue Ketinggalan Coy Jelasin Ini Lagi Coy Ini Ini Belum Kita Ubah Ini Coy Disini Search In Http Kanariboss Kita Lihat Dulu Bagian Hostnya Bagian Hostnya Dimana Kita Cek Di Request Disini Kosong Ya Disini Nah Ini Yang Host Ini Coy Ini Bisa Langsung Kalian Tekal Lama Ya Guys Ya Oke Udah Kesalin Ataupun Iya Kesalin Ya Dan Kalian Pass Disini Tempel Oke Dan Kalian Save Dulu Supaya Tidak Tidak Hancur Atau Apalah Tidak Jelas Cok Oke Untuk Bagian Yang Dua Ini Sudah Kita Isi Ya Alright Kembali Kebawah Fungsi Timer Ini Gak Usah Diganti Ini Udah Benar Oke Disini Juga Disini Oh Ini Bisa Kalian Ubah Ya Kan Disini Keterangannya Klaim Doge Kita Buat Aja TRX Ya Coy TRX Dan Ini TRX Kita Buat Aja Exit Termocco Soalnya Tidak Jelas Ini Belum Ada Soalnya Kita Bakalan Isi Cuma Satu Koin Doang Ya Nah Disini Bebas Mau Apa 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 Ini Kita Ubah Suka Hati Kita Ya Aduh Aduh Susah Banget Nah Disini Kita Ubah Suka Hati Mau Menu Juga Bisa Pokoknya Terserah Kalian Lah Ini Gue Buat Nama Gue Aja Coy Dan Disini Yang Bebas Mau Apandah Itu Kita Buat If Revol Sama Dengan Satu Satu Itu Adalah Yang Ini Satu Itu Yang Ini Menu Satu Itu Artinya Ya Gue Ubah Jadi Menu Aja Lah Biar Kagak Ribet Kalian Biar Mudah Ditangkap Menu Menu Apaan Ini Cok Oke Dan Disini Your Menu Disini Ada Dua Penjelasan Your Menu Ini Your Menu Yang Juga Go To Your Menu Oke Itu Adalah Pengganti Dari Perulangan Ya Seperti While Through While Through Seperti Itu Guys Dan Disini Timernya Timernya Gue Kagak Ubah Soalnya Itu Ini Second Ataupun Detik 300 detik Itu Sama Dengan 5 Menit Ya Kalau Dihitung Dalam Hitungan Menit Ya Jadi Kalian Kagak Usah Kecuali Kalau Kalian Pengen Membuat Website Lain Dan Timernya Itu Berbeda Dari 5 Menit Kalian Bisa Ganti Detik Ini Ya Kalau Misalnya Timernya Itu 1 Menit Kalian Buat Jadi 60 Detik Ya 60 Detik Tapi Karena Untuk Konten Hari Ini Itu 5 Menit Jadi Detik 300 Detik Disini Teor Menunya Tuk Gak Usah Dulu Gua Jelasin Kita Bakalan Isi Terlebih Dahulu Yang Ini Isi Kotak Ini Explotan Claim Explotan Claim Explotan Claim Itu URL Dan Bagian Reward Reward Disini Kita Buat Dulu Untuk URL Oke Gua Ngopi Dulu Coy Biar Lebih Fokus Cok Oke Disini URL Bisa Link Juga Bisa Ya Gua Buat Link Link Sama Dengan Eh Ya Link Sama Dengan Petik 2 Petik 2 Kalau Enggak Salah Ya Coy Oke Petik 2 Petik 2 Titik Koma Ya Dan Kita Isi Lagi Yang URL Ini Kita Salin Kita Salin Oke Setelah Itu String Reward Ataupun Explotan Bagian Reward Ya Disini Kita Buatlah Reward Ya Reward Reward Sama Dengan Explode Disini Kan Kagak Muncul Coy Reward Disini Kita Cek Apakah Ada Untuk Bagian Reward Yang Seperti 957 Hes Sent To Your Pojet Pay Itu Coy Ya Kita Cek Oke Ini Ya Ternyata Ini Coy 957 Satoshi Wosen Ini Ini Coy Kita Salin Untuk Mulai Dari Div Class Dan Ini Sampai Div Div Ini Coy Oke Kita Salin Dari Div Class Sampai Dalam Kurung Slash Div Kita Pest Kesin Dulu Jangan Dipest Dulu Coy Kita Buat Dulu Dalam Kurung Petik Petik Koma Explode Dalam Kurung Petik Petik Koma String Link Ya Link 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 Oke Dan Tutup Kurung Buka Kurung Kotak Satu Tutup Kurung Kotak Tutup Kurung Biasa Buka Kurung Kotak 0 Tutup Kurung Kotak Dan Titik Koma Oke Untuk Bagian Petik Satu Ini Bisa Kalian Sesuai Dengan Explode Websitenya Kalau Misalnya Websitenya Itu Explode Tanya Aduh Explode Petik 2 Seperti Ini Mana Tadi Coy Ini Ini Kan Petik 2 Nih Banyakan Petik 2 Coy Kita Pakai Petik 1 Tapi Kalau Misalnya Di Website Itu Menggunakan Petik 1 Kita Ubah Menjadi Petik 2 Ya Di Video Video Sebelumnya Tutorial Itu Juga Gue Udah Jelasin Coy Oke Kita Paste Disini Terlebih Dahulu Dan Yang Kita Hapus Itu Mulai Dari Sini Kita Hapus Ini Hapus 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 Oke Terus Kita Isi Lagi Yang Disini Yang Explode Yang Kedua Itu Kita Paste Ataupun Temple Dan Yang Kita Hapus 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 Sampai Kesini Oke Sampai Kesini Yang Sukses Oke Guys Dan Kalian Save Terlebih Dahulu Ya Untuk Ngecek Untuk Ngecek Apakah Sudah Ngeklaim Ataupun 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 Aduh Cok Kita Bisa Cek Terlebih Dahulu Websitenya Dari Thermox Ya Apakah Masih Ada Durasi Timernya Atau Enggak Kita Buat Dulu Echo Di Bawah Banner Ya Di Bawah Banner Ya Echo Terus Nama Yang Ini Ini Echo Tron Dalam Kurung Ya Echo Tron Dalam Kurung Petik Koma Kita Save Kita Bisa Salin Dulu Mentahannya Dan Buka Di Thermox Oke CD Paste Enter Dan PHP Spasibolt PHP Disini Ada Keterangan Error Kita Bisa Cek Di Line 278 278 Oke Ini Keterangannya Apa Kita Bisa Lihat Disini Ada Kotak Kotak Itu Dan Seperti Biasa Disini Sudah Ada Juga Gue Jelasin Jangan Lupa Setelah Sudah Diisi Kotak Hapus Hapus Kita Hapus Coy Hapus Oke Kita Jalankan Ulang Ada Lagi 27 287 Tadi Nih Goto 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 Ya Oh Ini Cok Kita Isi Dululah Bagian Your Menunya Bagian Your Menu Ini Artinya Kita Buat Awal Ya Awal Titik 2 Terus Goto Awal Goto Awal Titik Koma Save Dan Jalanin Ulang Oke Berhasil Ya Dan Dia Kedirek Ya Soalnya Gue Buat URL Link Youtube Gue Jangan Lupa Kalian Subscribe Memang Ya Subscribe 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 Dulu Baru Gue Lanjutin Oke 12345 Gue Harap Kalian Sudah Subscribe Ya Oke Dan Enter Kita Cek Ini Bisa Ya A Aduh Oke Ini Adalah Bagian Isi Isi Data Data Yang Tron Tadi Yang Ini Yang Ecotron Itu Adalah Datanya Kita Bisa Cek Di Datanya Ini Ke Atas Atas Lagi Kita Lihat Dulu Reward Masuk Apa Belum Ya Tare Guys Gue Cek Terlebih Dahulu Oke Oke Masuk Ya Ini Masuk Ya 957 Satoshi Berarti Kita Harus Menunggu 5 Menit Lagi Coy Oke Berarti Untuk Apanya Berhasil Masuk Ya Kita Matikan Dulu Sembari Menunggu 5 Menit Berarti Gue Bakalan Jalanin Ke Menit 36 Ataupun 37 Ya Kita Isi Dulu Bagian Menu Menunya Ini Ini Bisa Kita Hapus Oke Disini Reward 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 Oke Dan Ini Untuk Ini Kita Bisa Ubah Kan Disini Ada An Reward Nya Wasn't To Your Pocet Pay Kita Buat Dia String Reward Reward Ini Diambil Dari Explotan Reward Ini Oke Guys Oke Udah Sih Sebenarnya Udah Selesai Coy Tinggal Menunggu Timernya Selesai Doang Coy Udah Apalagi Coy Oke Gue Rapi Rapikan Aja Dulu Ya Oke Apalagi Ini Oke Nggak ada Lagi Coy Tinggal Melihat Hasilnya Nantilah Kedepannya Gimana Apakah Berhasil Atau Enggak Apakah Explotannya Ada yang Salah Atau Enggak Jadi Ini Tidak Memerlukan Namanya Includan CFG.php Karena Ini Gue Buat Versinya Versi Simple Yang Mudah Dipahami Ya Oh Iya Disini Gue Bakal Ubah Dulu Kalian Bisa Ubah Terserah Mau Diubah Apaan Coy Ini Kan Scriptnya Up To Coin Up To Ko I N Coin Ya Up To Coin Oke Up To Coin Gue Save Oke 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 Lagi Ada Lagi Enggak Yang Ketinggalan Gue Sampai 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 Ini Sudah Kita Isi Ini Juga Oke Oke Kita Coba Jalankan Apakah Menunya Itu Sudah Tampil Menu Menunya Itu Iya Iya Memang Oke Enter Oke Pilih Menu Yang In Kamu Gunakan Oke Disini Timernya Belum Ya Belum Selesai Coy Oke Untuk Bagian Exit Kita Bisa Buat LC If LC If LC If Memang Buka Kurung Menu Sama Dengan 2 Jika Dipilih Menu Nomor 2 Dia Otomatis Exit 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 Cok Exit Dah Simpan Kita Jalanin Ulang Oke Enter Kita Pilih Nomor 2 Tadi Dia Otomatis Botnya Berhenti Oke Ini Menunggu 2 Menit Lagi Coy Oke Gue Cek Dulu Apakah Ada Yang Salah Sebelum Gue Jalanin Ini Bannernya Ini Diambil Dari Yang Banner Yang Tadi Fungsi Banner Banner Kalian Oke Gue Pilih Nomor Satu Dulu Oke Nunggu 5 Menit Cok Dan Gue Cek Dulu Budget Pay Terakhir Itu Ngeklaim Apa Ngeklaim Ngeklaim Overview Oke Yang Terakhir Ngeklaim Itu Ini Coy Fortrate Dan Yang Dibawa Ini Itu Dari Referral Thank you Buat Kalian Semua Dan Ini Yang Tadi Yang Data Datanya Itulah Oke Gue Skip Dulu 5 Menit Kedepannya Coy Oke Guys Dan Disini 8 Detik Lagi Dan Di Atas Tadi Ada Tulisan What Send To Your Foucher Dan Waktu Gue Udah Cek Foucher Pay Itu Belum Masuk Dan Ini Yang Kedua Masih Tetap Wassen Berarti Ada Yang Salah Kita Bakalan Cek Lagi Ke Foucher Pay Iya Mamang Kita Cek Dulu Oke Sinyal Gue Ngelek Ngelek Apakah Memang Ngebug Ngebug Nunggunya Ada Yang Salah Ini Di Reward Nya Coy Mungkin Ini Kagak Pakai Spasi Kali Kagak Pakai Spasi Terus Kita Cek Lagi Ke Kanarinya Aduh Udah Ke Refresh Kita Cek Lagi Yang Tadi Yang Ini Ini Yang Mana Aja Gue Ambil Coy Yang Mana Ya Ini Aja Mulai Dari Wasentu Aja Wasentu Oke Kita Salin Wasentu Kita Ganti Ke Kesini Yang Explode Pertama Aja Oke Yang Sampai Sini Oke Kita Ganti Kesini Aja Tempel Dan Save Kita Jalankan Ulang Ya Dan Menunggu Lagi Coy Aduh Aduh Oke Jangan Lupa Subscribe Ya Memang Enter Gue Jalanin Ulang Oke Sampai Ketemu Lagi Di 5 Menit Kedepannya Coy Oke Guys Dan Disini Masih Tetap Error Ya Guys Dan Setelah Gue Udah Cek Cek Ya Gue Baru Ingat Coy Ya Gitu Lagas Kadang Gue Ingat Kadang Gue Lupa Ya Dan Disini Yang Salah Itu Yang Salah Itu Guys Disini Yang Link Ini 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 Itu Kita Ubah Guys Ini Ternyata Bukan Address Nya Lagi Ternyata Kita Harus Mengisi Bagian Tron Ya Yang Fungsi Tron String Link Sama Dengan Tron Buka Kurung Tutup Kurung Pagar Setelah Itu Ini Tetap Link Ya Oke Kita Save Dan Gue Jalankan Ulang Ya Anjir Anjir Hari-hari Menunggu Coy Aduh Ini Ke Direct Ya Ke Youtube Jangan Lupa Subscribe Oke Tunggu Lagi Dan Sampai Jumpa Di 5 Menit Lagi Oke Guys 10 Detik Kurang Lebih Dan Kita Bakalan Cek Hasilnya Apakah Masuk A Enggak Mama Oke Wah Kan Ternyata Masuk Ya Ternyata Inti Permasalahannya Disitu Guys Yalah Paras 70 Bisa Kita Cek Vouchet Pay Overview Aduh Nge-lag Nge-lag Cok Seperti yang Gue Lakukan Tadi Kalau Misalnya Ada Yang Gagal Ataupun Kalian Menunggu Timernya Kalian Bisa Mencari Kegiatan Lain Seperti Yang Gue Buat Tadi Sampai Sampai Menunggu Gue Ngopi Sambil Nonton Tiktok 870 Yang Ini Masuk Dan Script Work Jadi Inti Dari Semuanya Ini Apa Ya Mungkin Keliatannya Simple Ini Script Tapi Kalau Misalnya Apalagi Seperti Gue Kalau Misalnya Kalau Ngasih Tutorial Seperti Ini Kadang Mau Lupa Dan Mau Seperti Gugup Gitu Gue Tau Kenapa Padahal Tadi Gue Udah Persiapkan Semuanya Secara Matang Tapi Bisa Kan Ke Belepotan Kayak Gitu Ya Intinya Berhasil Dan Permasalahannya Tadi Berada Di Link Kalian Jangan Isi Link Kalian Ulangi Jangan Kalian Salin URL Tetapi Kalian Harus Memasukkan Inputan Function Throne Ya Guys Ya Itulah Mungkinnya Sekian Untuk Video Tutorial Kali Ini Dan Seperti Yang Gue Bilang Di Awal Kalau Misalnya Ada Omongan Ataupun Keterangan Yang Gue Kasih Kurang Jelas Ataupun Kurang Lengkap Ataupun Gimana Gue Minta Maaf Sebesar Besarnya Ya Guys Karena Gue Juga Punya Kekurangan Namanya Juga Manusia Manusia Tidak Ada Yang Namanya Sempurna Dan Belajarlah Dari Kesalahan Ya Oke Ya Apa Lagi Gak Ada Lagi Dan Untuk Bannernya Bisa Kalian Ubah Sesuka Masing Sesuka Masing Sesuka Hati Kalian Masing Masing Oke Mau Kalian Buat Ini Aku Ganteng Banget Itu Terserah Mau Kalian Ubah Aku Sangat Ganteng Terserah Mau Kalian Buat Revol Ganteng Tampan BH0 Anjay Gitu Terserah Yang Penting Asalkan Muat Ya Oke Gak Ada Lagi Ya Skripnya Berhasil Dicek Ke Focet P Berhasil Dan Akhir Kata Dimanapun Kalian Berada Apapun Pekerjaan Kalian Semoga Kalian Sehat Selalu Dan Diberkati Tuhan Yang Maha Esa Dan Disini Gue Gak Tau Kapan Upload Videonya Soalnya Gue Juga Upload Sama Record Itu Pakai Wifi Tetangga Jadi Maklumlah Kalian Kalau Misalnya Di Tempat Gue Sekarang Kalian Dengar Itu Seperti Siang Ataupun Ada Suara Ayam Berkok Kok Dan Ada Hujan Tetapi Di Tempat Kalian Itu Sunyi Jadi Kalian Maklum Soalnya Gue Sudah Jelasin Dari Awal Oke Dan Ara Gambere Gambere Bye Bye See you Mamang Dan Jangan Lupa Kalian Subscribe Dan Link Semuanya Ada Di Pin Sub indo by broth3rmax